Auzubillahi minasaitonirojim, bismillahirrohmanirrohim, robi auzubika minhamazati sayatin, wa auzubika robi ayah durun, robi srohli sodri, wa yasirli amri wahlul uqdatam milisan niyafkuhu kauli, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat dialog positif, ibu dan bapak yang dirahmat oleh Allah. Seperti biasa, setiap malam kita belajar bersama di forum dialog positif ini, sama-sama membuka fikiran, membuka hati kita, yang senantiasa apa yang kita pelajari setiap malam ini, ada manfaat untuk kesadaran kita jadi lebih baik lagi. Malam hari ini, seperti biasa, kita kedatangan guru kita, yang pasti akan membuat mind-blowing, setiap malam memang mind-blowing ya. Bang Dame sudah hadir juga di tengah-tengah kita, jadi nggak menunggu lama lagi. Boleh tepuk tangan dulu untuk Bang Dame? Oke, kita sambut Bang Dame sebentar. Eh, kok hilang ya? Oh, ada ini. Oke. Silahkan Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita aturkan kehadirat Allah SWT. Malam ini kita kembali silaturahim di udara ya. Mudah-mudahan silaturahim ini membawa berkah buat kita. Dan juga kita di sini belajar bersama. Seperti yang sering diulang-ulang di pertemuan ini, pertemuan ini tidak hanya transmisi pengetahuan yang konsepsional atau mental, tapi lebih dari itu adalah ada transmisi kesadaran atau self-inquiry. Saya sebelum memulai temanya, jika saya mengulang apa yang selama ini menjadi prinsip dasar dalam pengetahuan, bahwa kita benar mengetahui sesuatu ketika kita punya pengalaman tentang objek yang kita ketahui itu. Jadi kalau saya bilang saya tahu kopi, itu bukan saya baca dari Google, atau dari Youtube, atau dari kata orang, penjelasan, tapi pengetahuan saya tentang kopi, saat saya minum kopinya. Nah, pengalaman ku tentang kopi itu adalah pengetahuanku tentang kopi. Lalu kemudian ada pengalaman sedih. Saya tahu sedih, saya tahu derita, saya tahu cemburu, saya tahu marah. Itu dari mana datangnya? Dari pengalaman marah itu. Saya tahu cinta, saya tahu damai. Itu datang dari pengalaman kita tentang marah. Bedanya dengan kopi tadi, kalau kopi tadi objeknya material, tapi kalau sedih ataupun gembira, itu eksistensinya itu insight. Atau insight katakanlah di dalam jiwa kita, batin kita. Nah, pertemuan sebelumnya, kita sudah melakukan satu proses self-inquiry, penyelidikan diri, atau ikro, kalau dalam istilah yang sering sesamping itu ikro. Membaca gitu. Kalau kemarin kita lebih banyak kepada membaca diri kita. Menyadari sang aku. Tapi kali ini kita mulai mencoba teliti, membedakan mana yang real, mana yang ilusi. Terus terang, di era sekarang ini agak susah. Kalau istilah orang kan hoax. Mana fakta, mana hoax. Ada waktu itu diskusi di satu acara TV, itu ada diskusi menarik, sulit membedakan bagi orang awam antara fakta, fiktif, dan fiksi. Mungkin teman-teman di sini ada yang tahu. Orang suka samakan antara fiksi dan fiktif. Itu satu contoh fenomena yang terjadi pada banyak kalangan manusia, kalangan umumnya orang, tidak bisa bedakan mana real, mana ilusi. Saya ingin kasih contoh teman-teman. Misalnya ini saya sengaja ambil ini nih Mas Abu. Ini kan api ya. Apakah ini real? Tentu real. Begitu saya sentuh panas saya kepanasan. Saya sentuh real gitu. Nah pada waktu saya saksikan ini, ini apakah real? Ya jelas real. Siapa yang mengatakan real? Karena saya punya pengalaman tentang itu. Nah begitu saya sudah dimatikan api tadi, saya menutup mata. Nah kenangan tentang api tadi ada di inside, di dalam diri saya. Ada gambar api gitu. Ada makna yang kita berikan terhadap gambar tadi. Jadi ada dua kenyataan. Satu kenyataan material, yang dua kenyataan inside ini. Kita sebut image, imajinasi gitu, atau memori gitu. Jadi ada api yang material, ada api yang hadir di batin saya. Bukan hanya gambar teman-teman, tapi ada makna. Sesuatu yang panas, membakar, bercahaya. Di batin kita itu ada gambar, tapi juga ada makna yang kita berikan. Oke. Nah disini kita sudah mulai sadar nih. Ada realitas material, ada realitas imagination. Nah sekarang itu yang menarik di area teknologi, Mas Abu, ada realitas digital. Maya, maya. Maya. Nah sebenarnya kalau orang-orang suci, Mas Abu, ini yang kita saksikan di luar ini, misalnya pohon, matahari, ini maya. Sebenarnya ini maya, cuman kan kita belum sadar nih. Belum bangun. Nanti kita akan pelan-pelan, telusuri, self-inquiry, ternyata yang kita saksikan dengan panca indera ini juga maya. Ternyata ilusi gitu. Ilusi itu maya gitu. Eperienti, penampakan gitu. Ya penampakan gitu. Jadi yang tampak, apakah ini benar-benar real? Buktinya waktu saya tidur, tidur pulas, bagiku, itu tidak ada dunia. Bagiku. Terus pada waktu saat itu, yang kita sebut deep sleep consciousness. Pada waktu saya mengalami dream sleep, consciousness, kesadaran mimpi, ada juga penampakan, Mas Abu. Ada anjing, ada pohon, ada matahari, di dalam realitas mimpi itu. Dan pada waktu saya dalam mimpi itu, saya menganggap pohon itu real. Anjing itu real. Kalau saya misalnya mimpi ada pembunuhan di sana, itu real gitu. So real. Saya tidak mengatakan itu cuma hayalan, angan-angan gitu. Mimpi gitu. Begitu saya bangun, oh itu cuma pembunuhan, itu cuma mimpi. Tidak benar-benar real. Gitu kan. Nah bagaimana kira-kira kalau kita punya pengalaman mati, Mas? Ajal kita tiba kan, seperti almarhum didi kempot, ataupun orang tukid yang sudah meninggal. Bagi dia, misalnya nih kita kan self-inquiry nih. Apakah dia punya pengalaman yang sama dengan kita? Nah kita harus meminjam, ataupun mengutip dari kata-kata Nabi. Nabi mengatakan, kalian hidup di dunia ini, tidur. Ini kita tidur. Benar. Mimpi. Begitu mati. Baru bangun. Benar-benar. Jadi, nah ini pelan-pelan ya Mas. Karena keluar dari dunia maya ini, sangat real. Ini api ini kan sangat real nih kan? Oh saya sentuh panas. Jangan dikira. Kalau kita dalam mimpi pun, api itu kayak real gitu. Kalau kan pernah itu, saya mimpi dikojor-kojor anjing dalam mimpi. Oh, oh, oh jatuh lagi. Itu kayak real loh. Terus kita mau dibunuh di situ. Kayak real gitu. Iya kan? Jadi begitu sudah bangun, nah di situ kita akan mulai menyadari, dia sekarang eksis gambar itu di hayal saya, di batin saya. Oke? Bagi orang-orang yang sudah bangun benar, yang kemarin kita materi, kan spiritual awakening kan? Iya. Bagi mereka Mas, dunia material ini dengan realitas imajinan, itu sama. Dan sebetulnya kalau bagi mereka yang tekun dengan fisika kuantum, itu juga mengerti bahwa realitas in my mind dengan realitas yang di material ini, itu sebetulnya derajatnya sama. Apa yang menentukan bagi saya real atau tidak? Nah ini pertanyaan. Sekarang saya bagi tiga nih, yang praktikal aja, supaya jangan jadi diskusi filosofis. Ada realitas material, ada realitas digital sekarang. Sosmet, Instagram, Facebook, Twitter, gitu. Dan ada realitas in my imagination. Oke, ada tiga ya. Ini kita bagi nih. Ada realitas material, ada realitas digital di HP kita. Kita nggak bisa bantah, Pak. HP ini udah kayak real banget. Ya kan? Tabungan yang misalnya itu saham itu kayak real tuh. Padahal itu angka-angka digital aja kan? Iya. Tapi kayak real. Sama kayak rekening juga, Bang. Itu dia. Nomor rekening juga kan, cuman uangnya nggak ada. Benar nggak? Cuman mindah-mindahin angka dari satu ke yang lain. Gitu lah, kira-kira. Iya kan? Nah, jadi saya terus terang materi ini sangat filosofis sebetulnya. Cuman saya coba ajak ke teman-teman di sini. Ini penting kita sadari. Karena ini mengganggu jiwa kita. Beberapa hari sebelum ini, pertemuan ini, ada satu ibu telpon saya. Kirim video. Videonya itu sebenarnya kan dipotong-potong. Jadi ini akan ada dajol, macam-macam lah. Tau lah masa bukan? Pandemic ini, wah heboh. Kita ini dikendalikan. Nah, saya nontonnya tuh sampai 18 menit gitu. Dia minta pendapat saya. Karena sih itu ada ayat-ayat juga kan. Al-Quran dikutip. Ada ini, ada itu. Nah, itu bayangin ya. Orang-orang berpendidikan S2, itu terganggu dengan video itu. Terganggu. Jadi apa ya? Padahal itu kan boleh jadi yang bikin itu iseng gitu. Tapi buktinya begitu di-upload di internet, dan orang buka, seolah-olah itu benar. Jadi apa yang menentukan realnya sesuatu? Nah, ini pertanyaan pertama. Apa yang menentukan sesuatu real atau tidak? Dari, kita kasih dulu tiga realitas. Realitas material. Digital. Realitas digital sekarang. Karena ada di era teknologi, ada realitas imajinal. Apa yang menentukan itu jadi real? For me. For me dulu. Bukan realitas yang asli. Yang menentukan adalah, apakah itu memberi efek kepada saya atau tidak? Oke. Jadi realnya, real tidaknya sesuatu pada kita. Apa itu memberi efek? Iya. Iya kan? Iya. Pasti Mas Abu tahu kalau orang dihipnotis, tidak ada misalnya ular di situ, tapi di pikiran dia ada ular. Itu kayak real. Betul. Ya. Jadi, teman-teman sekalian, realitas material, ini penampakan. Realitas digital, itu penampakan, experience. Realitas, imajinasi, itu juga penampakan. Kalau bahasa tasopnya namanya tajali. Oke. Investation. Eperience. Eperience. Penampakan. Sebetulnya ciptaan itu adalah experience. Yang tampak gitu loh. Penampakan gitu. Iya, iya. Betul. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Nah, jadi penampakan-penampakan ini, yang di seberdunia ini, itu mengganggu kita. Makanya ketika orang tidur pulas, semua experience hilang. Iya kan? Betul. Hilang. Tapi apakah aku ada? Ada. Kita udah bahas tuh. Selama saya masih ber... Kanlah saya masih bernapas. The real I am masih ada lagi tidur pulas. Justru pada waktu tidur pulas, diri kita itu asli banget. Peace. Justru sekarang ini, kita bukan diri yang asli. Ini diri yang ilusif. Diri yang ditampakkan gitu. Di sosmedia itu sekarang kita bisa create personality. Saya mau create sayang pemarah, saya mau jadi prinses, saya mau jadi pangeran, saya mau jadi tampak suci, saya mau jadi kayak Habib, jadi mustad. Itu bisa semua tuh. itulah permainan dunia. Dan yang gak apa-apa memang begitu, experience. Ciri ilusi adalah come and go. Come and go. Tidak permanen. Tapi begitu kita kekeh, beri perhatian pada penampakan itu, penampilan itu, dia menjadi sangat real. kejadiannya 10 tahun lalu, katakanlah dia diputus pacar, tetapi masih sangat real di imajinasi dia. Padahal udah 10 tahun ya Bang ya? Udah 10 tahun. Meskipun time itu ilusi, Mas. Meskipun time itu ilusi, tapi gak apa-apa. Kita harus bicara time and space, kan gitu. Jadi teman-teman, saya sebutnya ingin menyampaikan pesan sederhana di sini, buat yang hadir. Mudah-mudahan gak. Jadi, what is real, what is illusion. Ada satu guru ya, satu guru dari tradisi Advaita Vedanta, itu bagus banget, memberi analogi. Namanya Adi Sangkara. Itu kalau di Islam itu Ibnu Orobinya. Oke, oke. Jadi kalau di Islam itu ada Wahdatul Wujud Ibnu Orobi, tapi kalau di tradisi Sanatana Dharma, itu ada namanya Adi Sangkara. Itu ada buku tuh, membandingkan dua tokoh. Nah, Adi Sangkara kasih analogi mana real, mana realitas real, mana ilusi, itu dia umpamakan ketika di kamar gelap ada tali. Ada tali, memang real. Tapi karena gelap, ya saya coba mencari tahu. Begitu saya sentuh talinya, ular. Nah, saya menyangka ular. Saya menyangka tali itu ular. Padahal tidak ada ular. Namanya misidentification. Salah memaknai. Jadi adanya tali, karena tidak ada cahaya, saya sentuh ular. Padahal tidak ada ular. Nah, apakah ularnya menakutkan? Menakutkan bagi dia yang belum sadar realitas. Dikasih tahu, eh tidak ada ular, kok nggak ada. Ada. Tolong gitu. Coba. Padahal ularnya ada di mana? Persepsi. Persepsi. Persepsi, kan? Apakah itu real? Tidak. Apakah ular yang dipikirkan real? Tidak. Itu namanya ilusi, mas. Iya, iya. Ilusi adalah, ada realitas, tetapi dia miss identification. Salah mengidentifikasi. itu ilusi. Ada realitas tali. Nah, selama dia tidak diperlihatkan realitas yang sebenarnya, maka ular itu akan dianggap beneran, mas. Gimana cara mengeluarkan dia dari persepsi ular itu? Yang sebenarnya nggak ada. Betul. Gimana caranya itu, mas Abu? Dia harus merubah pola pikirnya. Nyalain lampu, mas. Nyalain lampu, benar. Nyalain lampu. Lihat realitanya bahwa ularnya nggak ada. Apa adanya. Apabila datang cahaya, itu pengetahuan, dia melihat realitas apa adanya. Begitu dia sudah bisa melihat kebenaran apa adanya, maka ular ilusi disepir. Diceramain, mas. eh, nggak ada ular kok. Nggak bisa, mas. Iya. Dia harus diajak self-inquiry. Itu maksudnya mengalami langsung. Supaya terjadi paradigm shift. Harus ada pengalaman baru terjadi paradigm shift. Kalau cuma tidak ular kok berpikir positif. Misalnya gitu, mas. Ya, ya, ya. Ular kok oke. Tidak. Karena begitu kencang ilusi ular di pikiran dia. Betul. Betul. gimana caranya. Makanya cerama saja tidak akan bisa membantu orang yang ketakutan itu keluar dari ular yang sebenarnya nggak ada. Benar. Benar, Bang. Aduh. Makanya saya mulai paham. Aduh, dikasih cerama orang nggak selesai. Ajak self-inquiry. Ajak dia melihat langsung. Melihat langsung coba, bukan pakai mata. Melakukan penelitian langsung. Itu sebetulnya yang dilakukan Socrates. Itu yang dilakukan para guru. Menemani murid, menemukan kebenaran yang sudah ada dalam dirinya. Betul. Yes, yes, yes. Nah, satu-satunya cara adalah seorang yang sudah tahu saklar, dia nyalain lampu. cak. Ah, cuman ular. Gitu. Itulah surat al-Isra itu beneran tuh. Apabila kebenaran telah datang, maka kebatilan disepir hilang. Oke. Oke. Itulah ashadu'ala ilha'ilallah kalau kita mau tarik dengan doktrin Islam. Itu ashadu'ala ilha'ilallah itu kesaksian. Pengalaman langsung terhadap realitas. Ah, iya. Keren banget. Oke, bener bang. Masa bu, pertemuan awal self-inquiry ini, saya kan bilang, saya kutip ayat dulu, seluruh peristiwa ini adalah ayat-ayat Allah. Yes. Pandemi gitu ayat Allah. Bahkan di surat 215, kemanapun kau menghadap disana wajah Allah. Kenapa banyak orang tidak bisa menyadari wajah Allah? Karena dia ilusi. Betul. Dia terjembak dalam misidentification. Iya, iya. Makanya ada guru-guru mengatakan, kalau kamu belum melihat kehadiran Tuhan pada gurumu, kamu belum jadi murid. Yes. Yes, yes, yes. Berarti guru itu yang memencet saklar supaya jadi cahayanya hadir gitu ya bang ya? Betul. Makanya guru kan disebut yang menghilangkan kegelapan kan? Iya, iya. Makna guru dalam bahasa sang sekerta adalah seseorang yang membawa cahaya dalam kegelapan. Ya kalau gurunya itu gelap ya nggak bisa nerangin. iya, 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 iya. Oke. Mantap bang. Jadi sebetulnya saya mau ngajak gini poinnya sebelumnya. Apa yang kita aksikan penampilan ini? Apakah kita sudah bisa menyadari itu kehadiran Tuhan? Karena yang real itu hanya Tuhan. Nah ilah-ilah itu kan artinya ganti kata ilah dengan real. Real itu kan yang ada, yang benar-benar ada, nyata. Tidak ada yang nyata kecuali sang nyata. Tidak ada cinta kecuali cinta Allah. Pada waktu kita merasakan kasih sayang dari seseorang. Seseorang kan kadang kita butuh bantuan tiba-tiba ada yang bantu. Kan yang kita lihat kan oh itu om saya. Sebenarnya kalau kita mau kontemplasi lebih dalam itu Tuhan yang hadir nama Tuhan. Kasih sayang. Jadi bayangin teman-teman kalau kita sudah punya perspektif seperti ini. Fundamental banget. Maka apapun yang terjadi tidak terjebak lagi kita melihat pakai ego. Ego itu ular tadi mas. Dipikiran kita banyak ular-ular tuh. Aduh payah nih tabungan saya tinggal segini kenapa miskin banget ya gue. Miskin itu kan persepsi dia tuh. Benar Pak. Ini ngomongnya gampang ini mas. Tapi begitu ada kejadiannya ke kita. Itu Bapak belum. Di situ latihannya tuh. What is real? What is illusion? Ada satu asisten saya dulu ya. Teman lah bilang. Itu kan kita diskusi what is real? What is illusion? Jadi mereka kan belum masa pandemi boncengan nih. Boncengan gak pakai. Nah jadi gak pakai ini gak pakai sim gak pakai helm gitu kan. Udah boncengan nih. Ini mahasiswa tilsafat. Tiba-tiba pas polisi datang sebelum ini ketemu polisi udah deg-degan kan. Eh lu bilang deh polisinya gak polisinya tuh ilusi ketiga. Bukan real gitu ya. Bukan real. Ternyata karena masih memberi efek kepada jiwa itu sangat real. Meskipun realnya relatif. Oke. Jadi teman-teman seluruh alam ini bagi orang-orang suci orang yang sudah sadar adalah wajah-wajah Tuhan yang real. Makanya kan Qur'annya bilang dia awal dia akhir wal awalu wal akhiru wal zohir wal batin itu Allah sendiri memperkenalkan di Quran yang kita yakini kebenarannya. Allah itu zohir Allah itu batin Allah itu rahman Allah itu rahim Nah penampilan ar-rahman ar-rahim itu muncul dalam itu mamanya burung mamanya kucing mamanya kambing mamanya manusia gitu. Ya. Jadi kalau ada orang yang sudah terbuka kolbunya itu tiupan angin itu dia sangat real menyadari itu belayan ilahi ya jangan salahkan karena batinnya sudah terbuka tiupan angin itu belayan ilahi ya 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 matahari yang memancar itu kehangatan ilahi makanya orang tua kita yang kita hormati pun kadang kita menganggap ayah kita itu tubuhnya no apa yang kita rasakan sewaktu kita punya ayah dia mengayomi dia melindungi itu siapa sih Tuhan kan itu kan nama-nama Tuhan yang mengayomi yang melindungi tubuhnya kan tubuh ilusi tubuh kan penampakan dari keayahan ya kan ya nah begitu meninggal banyak yang sedih saya bilang yang kamu kangen dari ayahmu apa oh ayah itu mengayomi melindungi oke ini makna namanya makna realitas makna yang hakiki yang ibu bisa dapat dari siapapun bahkan kenangan itu masih ada di diri kita kadang-kadang keayahan itu ayah itu yang mengayomi yang melindungi itu yang kita rindukan hadir dalam mimpi padahal setiap saat hadir mas cuman perspektif kita kan masih terhijab belum bisa menembus penetrating gitu loh jadi malam ini kita mau diskusi what is real what is illusion tujuannya untuk menghayati lagi kalimat yang sebenarnya lir apa sih ini penampakan material ada penampakan digital sekarang dunia digital itu malah udah mulai bergeser nih kita lebih sering aktif di dunia digital nih daripada dunia material ini iya kan bener iya kan kalau di komen-komen di instagram oh itu heboh-heboh sekarang kan orang mau ngangkat isu-isu kan oh trending banget tuh tema angkat undang lah jadi host jadi ini tamu misalnya narasumber gitu itu sudah menentukan bahkan pemilihan presiden pemilihan wali kota itu dilihat dulu elektoralnya itu digital iya iya itu penampakan sebenarnya karena ini kesepakatan permainan zaman sekarang itu jadi kayak real saya nyebut kayak real yes yes ya sama bang kayak kebohongan yang diulang-ulang akan seperti kebenaran juga pada akhirnya saya suka kalimat seperti kebenaran bukan kebenaran oke ya iya kebohongan tidak akan pernah jadi kebenaran itu hati-hati banyak orang kebohongan yang diulang-ulang akan jadi kebenaran no seperti kebenaran karena orang belum tahu kebenaran yang sebenarnya maka dia dikendalikan oleh seperti kebenaran oke wah dalam nih bang nah setelah kita memahami ini saya berusaha berupaya agar ini mudah dan praktikal sehingga setelah teman-teman mengikuti kajian ini mulai-mulai ini yang real apa sih saya kasih contoh mas saya kasih contoh lagi ya ini sengaja saya kasih contoh apa namanya ini saya kasih contoh mas ya saya suka kalau dalam pertemuan saya bilang gini ini apa apa ini mas abu uang nah betul kan spontan kan orang uang sebetulnya kan kertas iya iya sebenarnya kertas kan iya oke kertas saya tambah lagi ini apa ini mas sengaja dong iya kertas juga kertas juga tapi mili mana mas mili mana mili mana kalau beratnya sih sama bang cuman yang hijau deh bang nah kenapa meaning iya iya meaning disini dan itu kan sudah jadi kesempatan kolektif consciousness gitu uang itu in your mind alat tukar uang itu alat tukar di pikiran kalau dulu mas kertas juga atau sebelumnya lagi barter itu lebih real barter lebih real iya iya nah sekarang mas itu gak berlaku lagi kalau di tol itu kita harus pake e-toll iya 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 gak berlaku cash iya iya mau bawa mas yang sekilo juga gak bisa lewat gak bisa lewat kita sekarang iya 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 nah besok nih di era digital ini uangnya tuh bukan lagi kertas uang digital mas Dan itu illusion sebenarnya Tapi kayak real Dan susah kita keluar dari situ Betul Dan manusia akan dinilai berdasarkan Uang-uang digitalnya Coba tuh Makanya kalau kita tidak betul-betul clear Mana real, mana illusion Waduh berbahaya sejaman sekarang Tapi itulah permainan Kata Allah kami ciptakan kehidupan dunia ini Permainan Permainan dan sendap Tapi ingat Akhirnya itu lebih baik bagimu Akhirnya itu batin Akhirnya yang substansial Jika kamu bertakwa Bertakwa itu kan buah dari puasa Alertness Kewaspadaan batin Makanya bangun pagi pas buka Instagram Buka Youtube Hati-hati terganggu batin Kalau tidak cukup takwa Langsung terombang aming pak Jadi mudah-mudahan Paham permainan Paham permainan Apapun yang tampak ini Sebetulnya illusion Tapi bagi orang yang sudah bangun Penampakan ini adalah Nama-nama Tuhan Kan keren tuh Yes Karena itu Kalau kita sudah mulai lebih intens Menyadari apapun yang tampak ini Realnya adalah Nama-nama Tuhan Atau setidaknya ayat-ayat Tuhan deh Kalau ayat-ayat Tuhan kan jadi dapat hikmah Oh kenapa penyakit Fenomena kan Oh kenapa sih aku sakit Itu pasti ego tuh Tapi begitu kita diam Self-inquire Ini kan kehadiran Tuhan Tuhan mengingatkan aku Melalui persiwa itu La ilaha illallah Jadi tenang pak Itu yang disebut Sering-sering zikir La ilaha illallah Kata-kata la ilaha itu Mengingatkan kita Untuk sadar Mana rilu Mana ilusi Kalau itu setiap hari dilakukan Setiap saat Lama-lama Saat sakaratul maut La ilaha illallahnya beneran Kan orang kalau mau meninggalkan Ditalkinin tuh La ilaha illallah gitu Padahal maksudnya itu Karena ada hadis nabi Barang siapa melapaskan La ilaha illallah Saat sakaratul maut Maka dia masuk surga Artinya damai gitu Harmoni Itu bukan cuma ucapan kan Tapi betul-betul Kesadaran yang sudah Intensi Ada satu lagi Mas istilah Saya ingin menambah disini Ada real Atau reality Ada ilusi Ada delusi pak Kalau delusi itu Itu kan yang disebut Orang-orang sakit jiwa Itu suka bikin delusi Kalau ilusi itu Ada realitasnya mas Cuma salah identifikasi Oke Jadi kita semua ini Masyarakat manusia itu Salah identifikasi Apa yang ada di alam ini Seluruh alam ini Wajah Tuhan Ayat-ayat Allah Itu kitab suci ngomong Kemanapun kau menghadap Di sana wajah Allah Kami tampakkan Ayat-ayat kami Tapi banyak orang Gak sadar Nah kalau delusi Itu diada-adain Sesuatu yang gak ada Jadi delusi lebih parah Dari ilusi Tapi jangan terjebak Pada istilah-istilah Konsepsional ini Lebih penting adalah Pemahaman ini Diskusi ini Membuat kita Jadi bisa self-inquiry Dalam kehidupan Sehari-hari mas Jadi tujuannya Pertemuan ini kan Biar zikir itu Meditasi itu Bukan cuma lagi sholat Lagi duduk diam Tapi daily life Dalam setiap aktivitas Saya kira cukup itu ya Kayaknya dari dialog itu Lebih seru tuh Oke Bang Tapi ini Dalam banget sih Luar biasa Jadi kalau tadi Bicara tentang pikiran Di dalam neuroscience pun Dikatakan bahwa Pikiran itu Yang akan membuat Suatu realitas Jadi Gak perlu ada macan Beneran hadir Pikiran di dalam Diri pikiran kita Ada macan Tubuh akan merespon Sama 100% Gitu Gitu intisarinya Makanya Ada perkataan bahwa Pikiran bisa membuat Kita sakit Tapi kenapa kita jarang Mengambil kata-kata Sebaliknya Justru malah pikiran Bisa membuat kita sehat Nah jadi Kadang-kadang Justru ketika pikiran Itu tadi yang Masuk ke dalam Illusion tadi Bahwa tubuh Kita tuh gak pernah tahu Respon yang terjadi Terjadi Apa Itu datangnya semua Dari pikiran Makanya Kenapa penting sekali Berpikir Memiliki kesadaran Untuk membedakan Antara real sama Illusion ini Karena sebagai contoh Bang ini menarik sekali Contohnya begini Dari satu berita Yang hadir langsung Melihat berita itu Dari 100 orang Mungkin cuma 1 orang Gitu Dan yang kejadiannya Mungkin cuma 5 Diberitainnya 100 Dan lain Semuanya Adalah penuh Dengan ilusi Ilusi Satu contohnya Adalah dogma Dogma juga Gitu lah Dan luar biasa Bang Dame Malam hari ini Wah ini Ini sebenarnya Inti dari inti Yang diomong Inti dari inti Sebenarnya Cuman Bang Aku mungkin mau sharing dulu Sedikit Kenapa ya Kadang-kadang Kita sangat sulit sekali Untuk Menggamp Masyarakat itu Tabu sekali Untuk berbicara Tentang wahdatul Wujudnya Tuhan Kira-kira Kenapa tuh Bang Karena kita Sudah lama Itu diberikan Satu notion Pemahaman Yang sudah Ratusan tahun Bahkan ribuan tahun Nabi Muhammad kan 1500 tahun yang lalu Katakanlah Dalam konteks Radis Islam Itu Itu dibangun Satu notion Makna tertentu Makna Zaman itu Tentang Tauhid itu Nah Makanya Begitu Setelah Ribuan tahun Ataupun ratusan tahun Kan kayak komunikasi Katanya Mas Itu kan mulai Reduksi makna tuh Tapi orang-orang Yang melakukan Perjalanan batin Tetap dia menemukan Intinya Mas Jadi memang Gak bisa kita Gak bisa kita Harapkan Mayoritas manusia Akan menyadari Wahdatul wujud Kalau di dalam Tradisi Hindu Malah jadi ada Kasta Mas Ada Kasta Brahma Kalangan elit Ada Satria Eksekutor Panglima Ada Waisa Ada Sudra Kebanyakan orang Ini bukan sosial ya Tapi kalau di Hindu Itu jadi sosial Padahal itu Kasta Soul Yang kemarin kita Spiritual Awakening Itu kan saya Sampaikan juga Meskipun kita Lihat itu Orang kaya Mas Pabungannya banyak Itu boleh jadi Dia masih di keseran Satu dua Mas Jadi Berbuat baik pun Dia pamrih Boroh-boroh Ke kesadaran keempat Yang kita bahas ini Itu adalah Salah satu Rendungan dari Kesadaran keempat Orang yang sudah Punya tujuan keempat Jadi Bisa dimengerti Kan Zaman Nabi Muhammad Juga Nabi cukup satu kan Ya Tapi empeknya itu Ribuan tahun gitu Ya Cukup satu Yesus Cukup satu Buddha Plato Itu sudah Menginspirasi Peradaban gitu Betul Karena kan Nabi bilang Satu-satu umat Islam Sepertu buih gitu Banyaknya aja gitu Jadi kayak Pertemuan malam Malam ini juga Sebetulnya kan hebat Ini kalau banyak Mas Meminati yang begini Yang rada ribet kan ini Kalau kita gak betul Open mind Itu susah ini Kalau Terjebak pada dogma ini Ajaran apa itu Bisa begitu tuh Iya Saya pribadi Percaya sekarang Itu akan menarik Seseorang yang Aspirasinya memang dalam Itu akan attract Pada seorang guru Atau sebuah buku Sebuah komunitas Yang sefrekuensi Iya Dan ini gak bisa Di Ini Di MLM Gak bisa Maksudnya Udah dong Ini sebarin Enggak Iya Semua akan Termagret dengan frekuensi Dengan waktu yang saat Dan yang tepat Gitu ya Bang Iya Betul Sese perjalanannya Masih-masih Luar biasa Terima kasih Ya meskipun nanti Kita sering dibilang Bahwa Oh ini paham baru Padahal mungkin Yang ngomongnya baru paham Kan gitu ya Kira-kira Oke Bang Ini kita udah ada penanya Seperti biasa Ibu dan Bapak dan sahabat Oke boleh dong Applause dulu ya Biar semangat Seru ya Hari ini Simple Kalimat real Sama illusion Tapi ketika tadi Bang Dame Mengaitkan dengan Esensinya Allah Esensinya La ilha illallah Hal yang simple Tadi menjadi Sangat berbobot Jadi luar biasa Bang Dame Keren banget Selalu keren Dan malam hari ini Saya Gimana ya Pokoknya ada sesuatu Yang lain lah Gitu ya Ada sesuatu yang terbuka Gitu Jadi oh oke Gitu lah kira-kira Oke saya akan ke pertanyaan dulu Satu ini pertanyaan Dari private message Bagaimana kita mengontrol Pikiran kita Untuk selalu positif Gimana kira-kira Bang Ada tipsnya gak Gini Tadi sebetulnya Saya mau Menekankan lagi Yang disampaikan Mas Abu Kan banyak orang Belajar teori pikiran Dari neuroscience ya Tidak dari tradisi Agama lah gitu Padahal di tradisi Agama Kalau kita bertemu Yang punya filosofi Yang mendalam Sudah dari dulu gitu Cuman orang barat Kan tidak beranjak Dari Tradisi agama Mereka datang dari Kiran gitu Nah Jadi sebenarnya Saya Di dalam tradisi Ibn Sina lah Itu batin manusia itu Suka disebut Hayal Mas Hayal 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 Jadi bahasa Ya Jadi material Jasmani Terus ada hayal Nah kalau roh itu kan Kesadaran yang menyadari Semuanya kan Itu roh Yang menghidupkan Yang menyadari semuanya Oke Nah batin manusia itu Disebut hayal Oke Nah Tapi begitu jadi Bahasa Indonesia Itu menjadi Hayalan Jadi kayak Fantasi Padahal Kalau dalam makna Haslinya Saya suka Bahasakan kepada Kalangan umum Hayal itu Kayak layar batin Dia tak terbatas Nah di layar Hayal batin Manusia itu Itu ada Derajat-derajat Kematangan Kesadaran Oke Kematangan Pikiran Makanya kan Kalau dalam teori Neorisen Ada alam sadar Ada alam bawah sadar kan Ya Nah alam bawah sadar Lebih dalam Saya sekarang Jarang menggunakan Istilah itu Saya lebih suka Menggunakan Derajat-derajat itu Ada ego Ada akal Ada kolbu Karena kalau kita Udah nyemplung Di kolbu Itu Kita Personality hilang Yang ada hanya Silent Keheningan Dan itu Powerful Sangat powerful Kalau orang itu Belum Belum relax Kalau istilah Neuroscience Belum takwa Itu dia Gak bisa bedain Pikiran-pikiran itu Betul Dia malah jadi Panik gitu Jadi Kembali kepada Pertanyaan Sahabat saya tadi Bagaimana Mengendalikan Pikiran Positif Negatif Di layar Batin kita Sebenarnya Gak ada Istilah Positif Negatif Yang ada Hanya Tamu Pikiran Ini Datang Pikiran Ini Datang Itu kan Positif Negatif Negatif Relatif Yang ada Kan Tamu Saya Saya Mikir Ini Saya Mikir Ini Muncul Aja Untuk Saya pinjam Istilah Sahabat Tadi Mengendalikan Selalu Berpikir Positif Amati Dulu Pikiran Itu Selama Kita Belum Bisa Ada Satu Jedak Ataupun Titik Hening Kita Mengamati Pikiran Oh Kita Satu Berpikir Positif Nanti Karena Kepentingan Ego Saya Ingin Kasih Contoh Yang Sangat Bagus Dari Pengalaman Yesus Dan Murid Jadi Kaum Hawariun Kan Murid Nabi Isara Lagi Jalan Tiba-tiba Melihat Bangkai Busuk Keledai Keledai Busuk Bangkai Nah Murid Murid Itu langsung Kan Realitas Itu Bau Bangkai Busuk Menjauh Tapi Nabi Isa Yesus Itu justru Bukan melihat Bau disitu Nabi melihat Apa Bagus Bangkai Giginya Giginya Masih Bagus Bukan Dia berpikir Positif Mas Kalau berpikir Positif Kan Jebakannya Gini Wah Wangi Kok Ini Enggak Memang Bau Kok Keledai Busuk Itu Bau Memang Tapi Mata Kolbu Kesadaran Cinta Mampu Melihat Di dalam Kebusukan Itu Keindahan Itu maksud Saya berpikir Positif Versi Yang Kita bahas Disini Jadi bukan Menganggap Oh enggak Kadang-kadang kan Seminggu di toilet Hari pertama Bau Hari kedua Bau Hari ketiga Mulai beradaptasi Jangan Jangan bilang WC itu Jadi tidak Bau Tetap Bau Jangan Gara-gara Sudah Kelamaan Di toilet Itu Jadi bilang WC nya Tidak Bau Tetap Bau Tapi Anda Sudah bisa Beradaptasi Jadi Kita harus Melihat Realitas Apa Adanya Itu Bukan Berarti Jadi Munafik Naif Misalnya Orang itu Nyebelin Lihat aja Sisi Positifnya Yang baik Enggak Emang Dia nyebelin Orangnya Tapi Dia nyebelin Enggak Mengganggu Gue Aku Enggak Terganggu Aku Bisa Melihat Keindahan Pada Nyebelin Dia Itu Bukan Dia bilang Oh Dia Menipu Jadi Tipis Mas Mudah-mudahan Teman-teman Bisa Bedakan Jadi Apapun Yang datang Ini Sebetulnya Ini Indah Tapi Karena Kita Masih Melihatnya Dari Kesadaran Ego Jadi Susah Jadi Terhijab Betul Jadi Bagaimana Cara Berpikir Positif Dalam Pengertian Yang Saya Bilang Tadi Bukan Dalam Pengertian Berpikir Positif Oh Enggak Dia oke Kok Enggak Ini Kejadian Parah Membuat Saya Marah Tapi Tuhan Ini Ada Hikmah Dari Begitu Kita Diam Kita Bisa Mengamati Reaksi Pikiran Kita Terhadap Peristiwa Nah Saat Itulah Kita Masuk Kedalam Kolbu Disitu Kita Menemukan Nama Tuhan Yang Hadir Pada Apapun Yang Tarinya Kita Anggap Usu Wah Keren Terima kasih Bang Dame Jawabannya Excellent Banget Saya Jadi Ingat Kalau Pernah Saya Pernah Baca Bukunya Alan Watts Dia bilang No Wrong Feelings Yang Ada Wrong Action Jadi Jangan Pernah Kita Menolak Feeling Kita Bukan Feeling Yang Salah Tapi Action Yang Tidak Apropriate Makanya Kalau Kita Lagi Sebel Sebel Diterima Kadang-kadang Gini Bang Sebel Nanti Sebel Dosa Gitu Biasanya Sahabat-sahabat Yang baru Memulai Belajar Meditasi Dan Jigir Pertama Tenang Itu Hari Ramadhan Bang Kok Tiba-tiba Saya Jadi Marah Marah Kesel Harusnya Jadi Tenang Saya Bilang Justru Kamu Sudah Bertakwa Sudah Cukup Alert Kok Dikoluran Semua Sampah-sampah Memorimu Itu Nah Sekarang Tanggapin Dengan Kesadaran Yang Alert Jadi Terima Sedihnya Saya Sedih Ya Allah Tetapi Jangan Lagi Bereaksi Nah Itu Tadi Kan Tidak Apropriate Jangan Lagi Tindakannya Tidak Soleh Kalau Dalam Bahasa Al-Quran Apropriate Soleh Mas Nah Ini Perlu Dibahas Bang Apropriate Soleh Coba Dielaborasi Sedikit Bang Yang Biasa Dalam Istilah Al-Quran Beriman Soleh Beriman Disini Kan Orang Yang Sadar Orang Yang Sadar Pada Tuhan Bukan Dogmatis Orang Yang Sudah Sadar Pada Allah Maka Dia Akan Kehadiran Tuhan Jadi Begitu Yesus Sadar Pada Kehadiran Tuhan Di Kolbunya Maka Action Itu Apropriate Apropriate Itu Artinya Apa Bukan Soleh Itu Jadi Tampak Rajin Ritual Baju Koko Kemana Mono Bejilba Enggak Apropriate Itu Kan Yang Tadi Itu Bagus Makanya Orang Harus Takwa Dulu Beriman Dan Bertakwa Baru Dia Action Pas Ada Satu Kalimat Dari Saya Kutip Dari Kiai Haji Mustafa Bisri Beliau Memaknai Soleh Itu Pas Mau Ini Mau Apa Mau Umroh Pas Pas Jadi Semuanya Pas Nah Itu Kan Masing-masing Ada Tingkatan Solehnya Sendiri Sesuai Dengan Kesadaran Batin Luar Biasa Bang Terima Kasih Kita Langsung Kepenanya Langsung Ini Sudah Ada Yang Angkat Tangan Bapak Suruyo Silahkan Pak Terima Kasih Bang Abu Sama Sama Salam 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 Silahkan Ada Pertanyaannya Mengenai Kesadaran Dan Blocking Jadi Saat Saya Bicara Mengenai Marifat Mengenai Hakikat Cerita Mengenai Wah Aku ikut kajian Kang Abu Nih Gitu kan Itu Langsung deh Orang bilang Loh Saya kan masih Syariat Saya belum benar Saya mau lompat ke Marikat Marifat Gitu kan Si hakikat Nih Gitu kan Apa Maksudnya apa Tarikat Tarikat Gitu kan Terus Semuanya harus bertahap-tahap Gitu Oke Kemudian Ada lagi Yang bilang Oh Kan abu ya Tukan sulap Itu Jadi Lo kok Blocking Gitu Bisa Nanya Gitu kan Terus Kemudian Ada bilang lagi Mas Saya sharing Sharingnya Saya gak sempat Disaring Gitu kan Jadi Loh Ada Pak SK Pak SK siapa nih Waduh Jadi Padahal kan Kita Kalau saya sih Kita belajar Semua-sama Semua guru Gitu ya Mana yang baik Yang kita harus Belajari Harus kita Terima Dengan baik Gitu Iya Kalau blocking Itu masih Ada gitu Ego Dari Apa Oke Oke Nah ini kayaknya Menarik untuk kita bahas Bang Dome Silahkan Bang Blocking itu Datangnya dari mana sih Sebenarnya Silahkan Ya Gini Pak Saya Saya juga sering Menghadapi Persepsi seperti itu Atau Mas Abu Ataupun Siapapun ya Kalau ada Orang di sekitar kita Seperti itu Kalau sudah belajar Self inquiry Gak usah kita bahas Dia Pak Karena kalau kita Beri perhatian Membahas dia Itu nanti Di diri kita Terjadi penilaian-penilaian Yang belum tentu Alert Objektif Jadi lebih baik Kenapa masih hadir orang ini Depan saya Ya Allah Apa pelajarannya Buatku Jadi kita ke situ Nah kalau tentang dia Blocking seperti itu Ya jelas itu ego Pak Orang kalau tidak matang Secara batin Itu kan suka Menilai Menjatuhkan orang Orang kan berubah Pak Nabi Adam aja kan jatuh Salah Emang Nabi Adam Gak salah Nabi Adam aja udah dilarang Jangan sentuh pohon Itu disentuh juga Emang kita turunan siapa Turunan Nabi Adam kan Udah pasti salah Pertanyaannya Sudah di Pak Abu pasti banyak salah Saya pasti banyak salah Beberapa teman misalnya Wih Belajar sama siapa Yang itu Nah udah deh Terjadi lagi Tetapi Kalau ada orang begitu juga Ya dia manja Gitu kan Nah kenapa orang yang heboh itu Mengintertain Nah itu jadi ribet sendiri Kalau ada seperti itu Blocking itu jelas ego dia lah Nah kalau kita lama-lama Menghadapi orang seperti itu Nah saya menyerangkan Serpeng Quairi Pak Oh dihadirkan orang ini ke saya Apa ya maksudnya Kita cek diri kita Kita bereaksi pakai ego juga Gitu Karena ada kadang-kadang Lagi belajar makrifat Kayak gini-gini Ataupun hak kayak gini Ada juga tuh godaannya Merasa lebih baik dari orang Yes Satu lagi Yang kedua Mengenai Syariat, tarekat, hakikat, makrifat Itu kan biasa tuh Di pertanyaan masyarakat Kalau secara ilmu Memang kayak urutan Secara ilmu Syariat, tarekat, hakikat, makrifat Kayak jasmani, jiwa, rohani Tapi secara kenyataan bareng Pak Gak bisa kan Misalnya jasmaninya doang Rohnya gak ada Itu mayat Atau rohnya doang Itu Gos gitu kan Batinnya doang Jadi saya pribadi sekarang Setelah belajar gini Ngajarin ke anak-anak Atau ke orang-orang muda Wudu Ya sekaligus Syariannya, tarekat Gak harus dikasih istilah Betul Gak harus dikasih istilah Nah itu memang Kalau kita bertemu guru Atau sahabat yang begitu Itu langsung enak tuh Dan saya meyakini Nabi Muhammad Itu gak ngajar Oh ini syariot Ini tarikat Enggak langsung Ajarin ajan Ada syariotnya Ada tarikatnya Ada hakikatnya Ada makrifat Jadi Itu penjelasan Dalam sistematika ilmu Pada akhirnya itu bareng Kalau nanti syariot dulu Habis itu tarikat Kapan kehakikannya Udah umur 70 Makanya self-inquiry ini Sebetulnya Masa guru Samaran Ini cara Cara saya Apa ya Ini juga dipakai guru-guru Melalui self-inquiry Orang langsung ke HKK juga Terus dibalikin ke syariotnya Agar dia bisa menjaga disiplinnya Kan kita udah sering tuh Kadang-kadang muncul Oh makna kurban ini Makna ajrul aswat ini Makna tawaf terbalik begini Jadi itu barengan sebenarnya Kayak nyatanya bareng Tapi dalam sistematika ilmu Itu urutan Biasanya orang-orang Ya saya belum syariot Ya itu perjalanan dia tuh Nanti kejadot dulu Nanti balik tuh nyari hati Manusia kan Kalau gak kejadot kan Gak kebirit-birit Iya Dan memang kadang-kadang Perlu kejadot dulu Baru sadar punya kepala Bang Ya gak apa-apa juga Iya bener Oke Thank you Mudah-mudahan Bisa menjawab ya Pak Suroyo Jadi santai aja Relax aja Karena semua pada dasarnya Akan ditarik dengan frekuensi yang sama Pada waktu sekepat-kepatnya Mau ngajakin gimana pun Belum waktunya Gak bisa juga Jadi santai Bang ini ada pertanyaan Mana lagi lagi nih Dari rekan kita Kalau boleh Dijabarkan tentang Konsep dari La Sautin Wa La Harfun Bang Karena saya rasa Ada kaitannya Tentang tadi tuh Ketika kita berbicara Tentang real Bahwa ketika kita berbicara Quran misalkan Atau ayat-ayat Bahwa Ayat yang sejati itu Tidak ada huruf Tidak ada suara gitu Nah kira-kira penjabarannya seperti apa Bang Dame Iya saya pernah Mendapat pembelajaran Dari beberapa guru saya Sebelum huruf itu keluar Ya huruf nih Huruf itu A Misalnya A itu kan suara A I U E O Nah kalau dalam alfabet kan ada 26 huruf Terus bahasa Arab juga ada alibat Nah Sound ini Sound Itu belum ada makna Secara sederhana Tapi begitu dia disusun Menjadi ada makna Yang bisa dipahami oleh Orang setempat gitu Nah Terus jadi kalimat Jadi paragraf Jadi buku Nah Ya Tapi sebelum dia jadi Kalimat Dia adalah kata Sebelum dia jadi kata Dia adalah huruf Sebelum dia dikeluarkan jadi Sound Jadi huruf Dia kan sound Suara Yes Sebelum dia jadi suara apa Kira-kira Saya terperanjat waktu itu saat belajar Dia adalah nafas mas Yes Nafs ya Napas Napas A I U Nah Makanya kalau dari bahasa Arab kan Alib Ba Ta Sa Rin Itu Ha Itu kan semua disini letaknya Bagaimana mungkin realitas yang tanpa batas itu Itu bisa diekspresikan dengan huruf-huruf itu Makanya itu jadi simbol-simbol Sebelum semuanya tampilan itu Nampak Itu dia adalah Napas Sebelum dia nafas apa Keheningan Nah keheningan itulah Saya pribadi Meyakini dan Ada juga di Norofi itu Alib Yes I am Alib itu kan I am Yang sudah kita bahas di self-inquiry kedua tuh Self-inquiry menyadari sang aku Jadi segala Nah ini nanti Kaitannya sama real dan iru Seluruh alam ini mas Abu Itu sebetulnya Imajinasinya sang aku Nah manusia individu yang Terbatas ini Itu adalah miniatur dari sang aku Untuk mengenal semesta ini Jadi kalau Ditarik semua Kayak Toribic Bank Dibalik semua ciptaan ini Itu silent Nah itu yang tadi saya lupa mas Abu Jadi Lebih powerful dari pikiran Sudah setap apapun pikiran Itu adalah Silent Makanya kan Berkali-kali Saya sampaikan Kalau di Bible Dikatakan Be still I am God Kalau di Islam itu juga U U itu kan U Allah kan U Allah itu adalah Dia Dia Yes Itu Yes Luar biasa Bang Dan ini dikaitkan tadi Karena Bang Deme bilang hening Pas banget ada pertanyaan bahwa Apakah silent hening itu adalah Rahmatan lil alamin Bang Ya sebenarnya kan Nah ini Ini menarik lagi nih mas Abu Saya kasih analogi lagi Ini juga dari Apa Tradisi Vedanta Jadi seluruh alam ini Itu di Diibaratkan Sebagai ada layarnya Kayak kita nonton film Bioskop 21 Kan ada layar Nah yang Terus diproyeksikan Gambar-gambar kan Gambarnya Itu bergerak hidup Itu kan gambar-gambar Tapi nampak Nah Sebenarnya Kalau tidak ada layar Itu tidak bisa nampak loh Gambar-gambar itu Jadi sebetulnya Yang real itu adalah Layar Layar realitas Jadi Layar itu kan pasif Kayak saya Kadang Coba di tutorial di Youtube Itu ada tuh yang lukisan Lukisan misalnya 20 menit kan Kan biasanya layar dulu Kampas kosong Lukis gitu Itu seru tuh Bahwa saya suka Lihat Tiba-tiba Begitu sudah Kita lihat Saya tanya sama Anak-anak muda Coba apa yang kamu lihat Oh bagus ya Pemandangannya bagus Mereka bagus Warnanya bagus Kamu sadar gak Semua itu nampak Kalau tidak ada kampas Gak nampak loh Kamu bisa sadari lagi gak Layar yang dia Nah silent itu Kita kembali Jadi layar realitas Nah layar realitas itu Yang disebut Wujud Nah wujud itu adalah Aku Sang kesadaran Makanya dalam tradisi Bedanta disebut Satcit ananda Kalau di Islam Dia Dia Reality Consciousness And bliss Sat adalah wujud Sang realitas Sang real Cit adalah kesadaran Sang kesadaran Ananda adalah bliss Kebahagiaan Kalau di Islam Kutroh Apa Who Kalau itu Alib Alib lam lam ha itu Baru lam lam itu adalah Love cinta minyak Jadi yang dicinta beloved Yang mencinta lover Love Yang diingat maskur Yang mengingat zakir Ingatan itu sendiri Zikir Ada pemahaman seperti itu Jadi yang diketahui non Yang mengetahui nowhere Pengetahuan itu knowledge Itulah makrifat Jadi yang mengetahui Dan yang diketahui Udah nyari Jadi Tujuan kita Bapak Ibu Sebenarnya Manusia Hanya manusia yang bisa Itu menyadari Yang ada Hanya layar realitas Wujud Ternyata layar itu Aku juga Gak ada bedanya Dan ternyata Itu adalah cinta Itu yang ditemukan Rumi Rumi lebih menekankan cinta Ibnu Urobi Lebih menekankan wujud Adi Sangkara Lebih menekankan kesadaran Jadi tidak masalah Semua tampak berbeda Tapi pada satu kesatuan Yang Itu keren banget Tauhid sebenarnya ya Bang Tauhid Tauhid banget Oke Bang Luar biasa Mudah-mudahan bisa menjawab ya Pertanyaan tadi Berikutnya Bang Mas Abu Mas Abu sedikit Saya sering Mengingatkan Kalau diskusi begini Secara konsep aja Mengagumkan Secara konsepnya Sistematik Metafisiknya Tapi yang lebih penting itu Adalah prakteknya Dari sehari-hari Dalam kehidupan sehari-hari Ya Ya Betul Secara konsepnya aja Udah keren gitu ya Diomonginnya keren Tapi lebih asik lagi Dialami Bang Kalau belum mengalami Baru satu persen lah ya Kalau udah mengalami Nah gitu lah Kira-kira ya Seru Oke Ini menarik lagi nih Pertanyaannya Bang Jadi gini Bang Dame saya punya Tiga anak cowok Semuanya Dan pengen ngajarin mereka Tentang bertuhan Dan ada belajar Ke guru A Ke guru B Terus jawaban mereka Ya kita merasa cocok Dengan guru A Dan B Dan seterusnya Karena ibunya Mau denger mereka Tapi belum tentu Yang ibunya suka Anaknya juga suka Gitu lah kira-kira Nah kira-kira gimana nih Ibunya bicara bahwa Ini tuh bagus banget Gitu Tapi si anaknya ngeliat Gak suka juga Gitu kira-kira Nah gimana kira-kira Bang Tentang konsep ini Gitu Ini kan Dialami hampir Banyak orang tua Pak Masa Bu Ya Banyak orang tua itu kan Setelah dia belajar Tentang tawhid Terus dia mengalami Perubahan dalam dirinya Kan pengen ngajak anak Saya sangat menyarankan Itu orang tua Kalau mengajak Anak-anaknya berguru Pada satu guru Katakanlah Ibunya itu suka Atau cocok Ibunya harus berubah Harus berubah Karena kalau tidak berubah Ibunya Tidak ada bukti Perubahan Setelah belajar Ya anak-anak Gak percaya Pak Pasti gak percaya Atau Itu pasti tuh Jadi Makanya Kalau maknya itu Berubah Dengan berguru Pada Seseorang itu Wah boleh nih Gitu kan Gitu Tapi kalau Ibunya masih belajar Ya sudah Ibunya bilang Mama juga masih belajar Papa juga masih belajar Tapi Coba Kamu Cobain dulu deh Lihat gitu Karena kalau Memang Kalau Ibunya itu Yang ngajak itu Belum mengalami Perubahan Setelah belajar Dari gurunya Gak percaya lah mas Mana buktinya gitu ya Misalnya ada orang Belajar ke mas Abu Berubah Baru lima kali Ketemu dia berubah Dan Berubahnya itu drastis Kan kok Kamu berubah Belajar kemana ya Kan dia gak peduli-duli Siapa gurunya kan Kamu kok berubah ya Gitu Dan mudah-mudahan Yang ikut Dialog positif ini Semuanya berubah Jadi lebih baik gitu ya Bangnya Amin Amin Insya Allah Kalau gak Gak mungkin loyal nih Setia nih Setia Alhamdulillah Mas Abu Saya beberapa itu Kan hubungin saya nih Hubungin Itu Dengar rekamannya Di Youtube Segala macam Di share kemana-mana Mereka merasa Ada perubahan Berarti kan dampaknya bagus Iya Dan mungkin sedikit Pengalaman pribadi juga Bang Aku juga Berubah Karena ibuku Udah mulai gak galak Waktu itu Nyuruh belajarnya gitu Jadi waktu ibu saya udah mulai gak galak Jadi saya mau belajar Quran gitu Bang Kira-kira Karena kebetulan Ibuku juga ada disini nih Jadi waktu ngajaknya Memang Ibuku berubah dulu Waktu ngeliat Wih udah mulai gak galak nih sekarang Nah kayaknya menarik nih pelajarannya Iya betul Harus ada toladan memang Oke mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya Kita langsung ke Penanya langsung Awalnya ini Mbak Sitria Silahkan Mbak Boleh di unmute Oke Oke Bang Dame Bang Dame apa kabar Aku lagi Baik Bang Dame Iya silahkan Kita bertemu terus Di tempat yang berbeda Iya apa namanya Aku mau nanya ya seputar itu lagi sih Seputar anak-anak ya Aku merasa aku bukan teach by example yang baik Kan aku selalu issue-nya Kayaknya seputar itu ya Aku cerita ke Bang Dame ya Sampai kemarin kayaknya Kayaknya ngomongnya jadi susah Jadi mau nangis Gara-gara si cerita soal pengalamannya gitu-gitu Ingat gak sih Bang Dame kemarin Iya betul Betul Nah jadinya sih kan Aku kan single parent Dan masih proses nih Jadinya kayaknya banyak tekanan banget ya di aku Yang Bang Dame bilang Kayaknya dikasih Nanti pasti dikasih perdamaian lagi Kok ke tempat itu kadang-kadang aku ngerasa Waduh kok dikasih dulu ya Baru tenang dikit Udah dikasih lagi Baru tenang dikit Apa sih bahasanya Bang Dame kasih ke aku ya Minggu lalu kemarin ya Pas kita di bangka itu Apa Bang Dame Oke awakening Awakening Aku baru dikasih awakening dikit Kayaknya udah dikasih lagi gitu loh Tapi aku kan emang bukan teach by example yang baik kan Dan aku ceritakan ke Bang Dame Anak aku yang 17 tahun tuh even Udah bisa komplain ke aku Belajar co-parenting apa gitu loh Jadi gimana ya Bangnya Maksudnya aku emang belajar nih dikit-dikit Tapi emang aku mengakui lah spiritual aku Emang gak tip top ya Enggak kurang lah Aku sangat kurang Aku masih belajar banget gitu loh Even karena mostly juga aku sekolah kan Walaupun aku muslim Aku sekolah kebanyakan di sekolah katolik gitu ya Sampai SMA Terus kuliah Mungkin aku tidak terlalu mempedulikan itu Dan keluarga aku pun paling cuman kalau nyuruh itu ya Sholat-sholat-sholat-sholat Tapi tidak ada proper ini gitu loh Proper apa ya Membagi ilmu yang benar gitu Jadi aku tuh kayak seeking Apa kadang-kadang aku tuh gak tau gitu loh Tapi aku maksudnya Iya ya gue pengen anak-anak gue Pasti menjadi better than me Of course lah aku pengen banget Dalam segala hal gitu loh Termasuk dalam spiritual Alhamdulillah lah Anakku yang besar sih Sholatnya oke Malah dia kadang-kadang mengingatkan aku Malah dia kadang-kadang sholat di kamar aku Wah ini ketauan nih bunda gak pernah jarang sholat nih Ininya apa Apa namanya Sejadah sama Sejadah sama mu kenanya tertumpuk-tumpuk gitu Jadi kan ketauannya Yang kayak gitu-gitu loh Itu real life banget nih Maksudnya Emang sih teach by role model itu tuh teach by example Aku percaya banget itu gitu loh Karena pas aku muda aku pun kayak tubuh tidak dengan gampang Aku juga dulu mungkin pas masih muda aku menyalahkan orang tua Menyalahkan ini itu walaupun setelah besar aku tahu Emang itu salah aku sendiri aja Emang aku Ya kan emang gitu loh Gitu loh Bang Dame Sudah dapat poinnya Sudah dapat Pokoknya role modelnya itu tuh Gini Dan juga sebenarnya Anak jangan buru-buru juga ngajarin anak teman-teman sekalian Ya kita berubah aja Dan bila perlu oh mama juga disitu masih suka marah gitu Dan tapi ada pelajaran nih ikro self inquiry Setiap kejadian yang datang pasti ada yang di dalam diri kita bereaksi Nah ini dipraktekin Lama-lama kan kejujuran kita pada anak itu Kita mulai hubungan sama anak itu jadi sahabat Kalau sudah jadi sahabat kan bondingnya bagus Malah anak itu bisa jadi partner dalam perjalanan gitu Gitu kira-kira Jadi itu satu Yang kedua tentang Saya ingin teman-teman disini Jangan membatasi pembelajaran kehidupan Saya ingin pembelajaran kehidupan Atau spiritualitas Itu Agama memang Mediumnya Metodenya Tapi kan banyak orang mengukur Spiritualitas orang pada ritualnya saja Udah banyak hafal ayat Banyak ritual Udah rajin sholat Enggak disitu Sebetulnya spiritualitas itu Tentang bagaimana kita menikapi kehidupan Bagaimana kita selalu melakukan satu proses perubahan dalam diri kita Dan itu seumur hidup Lama-lama kan nanti kita juga Sedikit bicara tuh Beneran Nah kalaupun bicara itu Jadi yang perlu aja Jadi Kalau dalam konteks anak teman-teman Ataupun keluarga Bondingnya itu penting banget Bonding itu tidak harus kita lebih jago Tidak Tidak Kadang-kadang Mama main game bareng Gak apa-apa Main musik bareng Masak bareng Asik juga ya mama Lama-lama nanti Kalau sudah mulai pembelajaran Di dalam Dia ngikut tuh Gitu bu Dan itu dinikmatin aja Oke bang Dan itu memang menarik banget ya Ketika Perubahan terjadi itu Bukan pada ucapan Sebetulnya Makanya kan Kalau mengacu Ke surat 73 1 sampai 5 Ada perkataan Yang bobotnya berat Jangan-jangan orang Tidak berubah Karena memang Ucapannya tidak berbobot Karena tidak didasari Oleh apa yang kita lakukan dahulu Itulah kira-kira Jadi memang Luar biasa sekali Bahwa perubahan itu terjadi Bukan dari ucapan Yang kita sering ucapkan Tapi bagaimana vibrasi Dari semua Apa yang kita lakukan Perubahan diri Jadi begitu kita Berubah ke dalam Yang di luar Pasti ikut berubah Keren Satu lagi Satu lagi Mas Abu Saya selalu ingatkan juga Pada diri saya Dan orang-orang Kita matikan sendirian Mati sendirian loh Nah kalau kita lebih dalam itu Anak semua itu kan Sebetulnya Tanda petik itu Takdir Karma Kalau istilahnya Paket hidup Tempat kita belajar Tapi kalau kita sudah Melihat kepada realnya Hubungan itu Semua cinta Jadi kita ini Sebetulnya Kalau diteliti pelan-pelan Hidup sendirian loh Yes Benar banget Anak itu nakal Itu proyeksi pikiran kita Anak itu ribet Itu boleh jadi Gambaran dari batin kita juga Ya itu Waduh batin gue nih Kayak kita bercermin Jadi Kalau kita sadar begitu kan Oh iya ya Saya ingin teman-teman Jangan lupa Bagian yang itu Itu prinsip banget Kan mati sendirian Ada orang kan Suami istri Koko Adi Pas matikan Kita sendirian Pandemi kini kan Ngajarin kita Menghadapi pikiran kita Yes Oke Bang Luar biasa Terima kasih Jadi Secara faktual Memang saya gak pernah nakal Cuman pikiran ibu saya aja Yang memikirkan bahwa saya nakal Gitu ya kira-kira ya Bang Iya Oke Bang Ini pengen banget Lebih panjang lagi Tapi mungkin ini pertanyaan terakhir Sekaligus nanti closing statement Begitu Ini menarik banget Pertanyaannya juga Sebentar ya Kita Nah gini Bagaimana memaknai Takdir dan ketetapan Allah Yang diberikan Allah Pada tiap hambanya Bisa tidak keikhlasan Dan kemampuan kita Untuk selalu menerima Apa yang menimpa kita Sebagai takdir Yang sudah ditentukan Sejak kita lahir Dan kita harus menerima itu Sebagai takdir Dengan ikhlas Supaya Agar selalu Baik Dan selamat Nah ini berkaitan Sama takdir nih Gimana menerima takdir Kira-kira Bang Iya Gini Saya berupaya nih Untuk menjelaskan Pemahaman takdir ini Ada aspek Metafisikanya Atau hakikatnya Dalam tradisi Islam Itu ada Tiga istilah yang familiar Itu kodo Kodar Takdir Itu tiga-tiganya Secara sederhana Maknanya ketentuan Ketentuan Tuhan Kodo itu ketentuan Tuhan Kodar juga Takdir juga Ada juga istilah lain Namanya sunatullah Nah selama ini kan kita Suka mendengar Oh udah takdir begitu Udah takdir begitu Nah pikiran kita Mencoba memahami Itu ada Apa itu takdir Saya ingin kasih contoh Ketentuan Tuhan itu Api panas Iya kan Api panas Ataupun Ada hukum gravitasi Misalnya ada orang Di lantai 50 Di gedung Dia ngeliat ke bawah Saya kalau enggak Takdirnya mati Enggak mati tuh Itu misalnya Konyol-konyolnya gitu Kalau coba Lompat Lompat Patah-patah tulangnya Kan bisa jadi mati juga Jadi kita harus paham Ada hukum-hukum Ataupun ketentuan Tuhan Yang bekerja di balik Semesta ini Itu namanya kodo Hukum-hukum Universal Iya ya Tapi ada Dan itu enggak berubah Api enggak mungkin dingin Meskipun ada cerita Nabi Ibrahim Ketika dibakar api Apinya jadi dingin Itu penyederhanaan Yang mengelirukan Sebetulnya Apinya tetap panas Tapi karena Nabi Ibrahim itu Begitu powerful Spiritualnya Enggak kebakar dia Bukan apinya Jadi dingin ya Iya kan Jadi di alam semesta ini Banyak Setiap yang berjiwa Pasti mati Setiap orang Pasti mati Itu kodo Nah Kodarnya dimana Kodarnya adalah Kodo ketentuan Universal Kodar itu Ketentuan Partikular Ada keterlibatan Kita Di situ Ya ini Sekali lagi Saya berupaya Menjelaskan Supaya Ibu paham Misalnya nih Analogi lagi Kalau kita nonton Di bioskop Itu kan ada layar Di belakang kita Kan ada proyektor Asalnya dari mana Gambar itu Yang di layar Dari proyektor Nah Yang di proyektor itu Seperti kodo Ketentuan-ketentuan Universal Ya Orang pasti mati Orang pasti sakit Api pasti Api Pasti panas Begitu kan Begitu diproyeksikan Ke layar Itu tampaklah Di situ Film Film horror Misalnya Kita nonton Kalau kita mau Mengubah Ketentuan Yang di layar itu Penampakan kan Kejadian-kejadian Di hidup Bisa gak saya ubah Di layarnya Film horror itu Gak bisa Caranya mengubahnya Adalah Kita harus kembali Ke Proyektor Asalnya Makanya Kalau kita Mengubah Kejadian hidup Kita Kita kembali Ke Allah Itu namanya Doa Yes Ya kan Kalau kita kembali Ke Allah Kan kita menghubungi Allah tuh Begitu kita kembali Ke Allah Nanti Allah Kan mengubah Kehidupan kita Nah Kalau ada yang terjadi Misalnya punya suami Kok suaminya ribet Ataupun Punya anak Kok anaknya begini Ketentuan Yes ketentuan Tetapi Ketentuan itu Kita coba Lihat ke dalam Batin kita Apa maknanya Bagi kita Ya Nah jadi Perjalanan jiwa manusia Adalah Dia bisa mengubah Apa yang terjadi Kalau dia sampai Kepada kesadaran ilahi Ya Kalau dia gak sampai Kepada kesadaran ilahi Dia gak bisa berubah Tapi ada pendekatan juga Apapun yang terjadi Dari Allah Saya terima Jadi ada beberapa Orang-orang suci mas Apapun yang terjadi Dia gak protes lagi Tapi kan itu level tinggi Yes Buktinya kan Diri kita masih ada ego Masih protes Jadi yang Yang coba-coba Mengotak-ngatik takdir itu Ego tuh Jadi bagi orang-orang Yang sudah kenal Dirinya yang ilahi Dia gak mempermasalahkan Lagi apa yang terjadi Bisa kita ubah Bisa Siapa yang ubah Divine Yang ilahi dalam diri kita Kalau yang ilahi dalam diri kita Enggak kita hubungi Enggak bisa diubah Jadi ada pendekatan pertama Apapun yang terjadi Terima Dengan ridok Surrender Pendekatan kedua adalah Kita ubah Dengan cara Kita hubungi Tuhan Dalam diri kita Begitu kita Dalam diri kita Kita hubungi Kolbu Atau Divine Dalam diri kita Maka Ya bisa juga Jadi nanti kita menerima Kenyataan itu Baru tiba-tiba Allah Allah mengubah Kehidupan kita Oke bang Keren Nah Terus terang Pembahasan takdir ini Kan Imam Ali Juga bilang Ini pembahasan yang misterius Tapi terus terang saja Nanti gimana Kalau orang ditakdirkan miskin Ditakdirkan dari penjahat Itu kan semua panggung Experience Jangan kita menganggap Orang yang kita lihat Secara mata itu Penjahat itu Tidak mulia Bisa jadi dia mulia Makanya kembali lagi Self inquiry Ya Yang mau maaf ya Kalau tidak terlalu memuaskan Ini memang Memang harus dibahas Satu sesi khusus sih Bang Tapi mudah-mudahan Kita akan faham Satu sesi Boleh juga tuh nanti Oke kita bahas Tapi nanti Kembali kepada kesadaran Jika kita semua Faham apa yang terjadi Itu adalah Unfinished bisnis Dari sesuatu yang Belum kita selesaikan Di masa lalu Melihat apapun Akan menjadi sesuatu yang indah Karena Datangnya sesuatu itu Semuanya udah Di diskon besar-besaran Sama Tuhan sebetulnya Bang Jadi Semuanya adalah bentuk Kasih sayangnya juga Intinya begitu Oke Bang Dame Luar biasa Luar biasa Oke Ada yang mau ditambahkan Bang? Ini closing apa tambahan? Satu lagi Sedikit lagi ya Sedikit lagi aja Sedikit lagi Ini ada yang menarik juga Bang Dame Jujur itu apa sih? It is What is real? Apa itu Comes from heart? Itu satu Terus Apa itu reason Dan intuition? Kan kita perlu reason Dan kita perlu intuisi Jadi kejujuran Alasan Dan intuition Nah kira-kira Bisa short Short answer aja Dan mungkin nanti Kalau perlu penjelasan Yang lebih luas Mungkin kita akan bahas Yang akan datang Silahkan Bang Dame Ya saya pernah Ketemu seseorang Nih Mbak Yang nanya ya Gak sahabat yang nanya Saya pernah ketemu seseorang Gimana ya caranya jujur? Waduh repot juga nih Orang nanya begitu Itu sama seperti Gimana caranya bernapas? Gitu kan? Ya napas saja Nah Simpelnya Gimana caranya jujur? Ya jujur itu Ya menerima Apa adanya Yang kita rasakan Datang dari mana? Ya kayak tadi itu Kalau kita sedih Ya terima sedihnya Oh ini saya sedih Jadi hal-hal yang kita rasakan itu Kita akui Kita terima Simpelnya gitulah Jujur itu Ya Oke Nah kemudian tentang Karena ini jawaban pendek ya Ya Kalau tentang Reason sama intuisi Di pertemuan sebelumnya Saya pernah menjelaskan Derajat kesadaran Ada ego Napsu Ada akal Ada kolbu Oke Kalau reason Itu ada di akal Reason Akal itu Jadi logik Logik gitu Kita punya kemampuan Menganalisa sesuatu Secara sistematis Kalau intuisi Itu kemahiran kita Dalam mengulang-ulang Sebuah perbuatan Itu melahirkan intuisi Oke Misalnya montir Karena dia sering Mengulang-mulang Memperbaiki mobil Hanya dengar sebuah Mobilnya itu Kercak-kercak Itu dia tahu Langsung tahu Orang yang rajin Pinjering Misalnya ada lagu Oh ini pasti Court ini Pasti court ini Itu intuisi Karena kemahiran Tapi ada di atas Intuisi lagi Itu namanya Ilham Nah ilham itu Datang dari Tuhan Kalau ke para nabi Namanya wahyu Nah intuisi itu Itu sebetulnya Pengulangan-pengulangannya Ini ya Mungkin beda isilah Bisa sama beberapa orang Tetapi Yang saya pelajari Intuisi itu Kalau kita mahir Melakukan sesuatu Itu intuitif jadinya Tapi itu masih human Tapi kalau ilham Itu dari Allah Oke Orang tidak harus mengulang-ulang Orang tidak harus cerdas Tiba-tiba dapat ilham Bisa Kenapa? Karena batinnya bersih Oke Tukang tembak Itu jadi jago Intuitif dia udah Istilah kadang orang suka Nibut insting Kalau insting kan kebinatang Jadi intuisi itu Datang dari pengulangan-pengulangan Yang kita lakukan Lama-lama intuitif Nggak pakai mikir lagi Nggak pakai reason Oke Tapi kalau ilham mas Itu Itu karena kebeningan batin Allah hadirkan Iya Gitu Jadi kadang orang suka Samakan ilham dengan intuisi Ilham itu lebih tinggi Derajat Oke Bang Dame luar biasa Semua penjelasan-penjelasannya Mencerahkan sekali Dan memang waktu juga Yang harus mengakhiri perjumpaan kita Malam hari ini So Final statement Bang Dame silahkan Sahabat sahabat-seруг Sahabat-sahabat sekalian Yang saya sayangi Dan hormati Matiri What is real What is illusion Mudah-mudahan membuat kita Semakin peka Bisa melihat Mana yang real Mana yang Illusi dalam hidup kita Yang real adalah Ketika kita menyadari Kehadiran Allah pada setiap Momen yang terjadi Jadi apapun yang terjadi Sebetulnya Di balik itu ada Tuhan hadir Buat kita Bila kita sudah menyadari kehadiran Sangril dalam kehidupan itu Dalam persiwa itu Itu yang dalam tradisi Islam disebut La ilaha illallah Tidak ada apapun kecuali Allah Jadi la ilaha itu sudah jadi laku hidup Ya bukan cuma Torbal zikrullah Torbal zikir Tapi dia jadi laku hidup Demikian yang bisa saya sampaikan Mudah-mudahan bermanfaat Semoga di pertama setelahnya ini Kita bisa membahas tema yang lain lagi Amin Amin Bang Name Superb Luar biasa sekali Alhamdulillah Ibu dan Bapak malam hari ini Kita menambah lagi cahaya Menambah lagi kesadaran tentang La ilaha illallah Ketika kesadaran la ilaha illallah Sudah terjadi di dalam kolbu kita Di dalam hati kita Kita akan benar-benar sadar bahwa Hanya ada dia Sang realitas Dan sudah tidak ada tempat lagi Untuk aku Oleh karena itu Semoga kita berla ilaha illallah Dalam laku Bukan hanya dalam ucapan Yang benar-benar merealisasikan Kesadaran Allah yang sejati Di dalam hati kita Terima kasih Mohon maaf layar dan batin Wabilahi Taufiq wal Hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Sampai jumpa di video selanjutnya